KAMAH KONSTITUSI KAMAH KONSTITUSI kembali menggelar sidang mendengarkan jawaban termohon pihak terkait dan bawaslu untuk perkara nomor 69 tahun 2021 tentang PHP Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Sidang lanjutan tersebut digelar pada Kamis 4 Februari tahun 2021. Mengawali persidangan, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil yang disampaikan pasangan calon nomor urut 2 Rahman Asegab Mu'amar Muhayang. Marhumah Majid selaku kuasa hukum menuturkan dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 yang dilakukan oleh termohon merupakan dalil yang tidak benar dan hanya asumsi belaka. Pada permohonan tidak diuraikan secara jelas bagaimana pelanggaran monipolitik yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon yang mengakibatkan hilangnya suara pemohon oleh karena itu menurut termohon dalil pemohon sangat prematur dan tidak mendasar. Sementara itu pihak terkait yang diwakili oleh Jamil Misbah mengutarakan bahwa pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pelaporan di bawah selu mengenai dalil yang menduga adanya pelanggaran TSM sehingga dalam petitumnya pihak terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksesi pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak seluruh permohonan pemohon. Sedangkan bawah selu yang diwakili oleh Samsir Salam menyampaikan telah menerima pelimpahan pelaporan dari bawah selu Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bungoro, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segiri, Kecamatan Tangaya, dan Kecamatan Tondong Telasa. Samsir mengatakan Sentra Gakumdu mengadakan rapat pembahasan kedua pada 23 Desember 2020. Terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dalam sesi yang sama, seharusnya panel 1 Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang mendengarkan jawaban termohon pihak terkait dan bawah selu untuk perkara nomor 4 tahun 2021 untuk PHP Bupati Bulukumba akan tetapi permohonan telah dicabut sehingga jawaban termohon pihak terkait dan bawah selu tidak akan didengarkan. Sebelumnya permohonan ini diajukan oleh Askar HL dan Andi Makasau, Jusman selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 237.022 suara. Penghitungan tersebut terdiri dari pemohon memperoleh suara sebanyak 67.885 suara, sedangkan paslo nomor urut 4 memperoleh 92.978 suara, sehingga antara perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih terbanyak selisih 25.123 suara. Melissa Fitriadini, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.